Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Di atas bangku dari bambu, di bawah terangnya rambulan. Berduaan duduk denganmu, bercinta penuh kemesahan. Malam dan bagaikan disyuka, penuh cinta kasih dan sayur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Aiman Ryan, hai, how are you? Fatin, Izzati, keren salam, katanya Anies Izzar dekat idola saya, insyaAllah saya akan sampaikan, anda perlu tekan love, 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 like, 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 dan hari ni saya nak ambil kesempatan, pagi-pagi tadi kita buka-buka social media, Instagram, Twitter, Facebook, I'm not sure whether you guys are aware or not, tapi kalau kita sebut nama komposer ni ataupun muzik director ni untuk anugerajuan lagu ataupun kebanyakan rancangan dekat TV3, look you, okay, awal-awal pagi tadi, kita mendapat berita tentang kematian mengejut Allahyarhah Faizal Huzi, ataupun kita lebih kena sebagai look you, telah menghubungkan nafas terakhir selepas jogging, I heard that dia baru lepas habis jogging, dan kemudian kembali, tersetak nafas, ya, dan perkara terjadi, so kami di bilik mengambil kesempatan, rakan-rakan semua mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham, kita doakan semoga ditempatkan bersama dengan golongan orang yang beriman, so, yang lain, kawan-kawan yang lain, please take care of your health, yeah, I know everybody want to be healthy, everyone want to be, so, what I'm trying to say now, spread the love, no haters, no marah-marah malam ni, whatever happen tonight, tidak ada di bawah tanggungjawab di bilik, bagi tawang awal kan, okay, mana lagi, mana lagi, kita nak tengok ni, ramai saya teka dia akan pakai baju keluar, harap-harap diva AA pakai baju keluar, aduh, aku nervous, aku nervous, twinkle little star kata, baju keluar, I want to see baju keluar, bolehlah try kan bagi baju keluar, eh, korang ni dah kenapa, bila kita datang kat sini, kita kena jadi diri kita sendiri, so, we just want to be happy, cuma, saya nak beritahu kepada anda semua, sebelum korang sebut perkataan diva AA, I know him as pengacara terhebat, Azwan Haji Ali, wow, dan dia juga merupakan pengacara untuk juara lagu, man, juara lagu, anugerah juara lagu yang ke-11, itu yang sebelum lagi, dah jadi pengacara-pengacara-pengacara, kebenar anugerah juara lagu yang ke-11 merupakan anugerah juara lagu yang pertama, beliau di belakang kamera, tetapi hasil dia, oh my god, guys, shall not buang masa, okay, sekarang ni saya nak nak subscribe, 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 kita tengok bagaimana Azwan Haji yang dulu dan sekarang, subscribe! Salam sejahtera dan kita bertemu lagi dalam... Terima kasih, ya, salam sejahtera, salam bahagia, dan Azwan dapat rasakan ya, betapa gementarnya degup jantung para komposer, penulis lirik, para artis, maupun penonton-ponton di rumah. Dia kata orang yang dikejar tak dapat, yang dikendong, apa? Cicil. Cicil. Tapi kan Liz, si insan tadi tu, terus bermimpi dan bermimpi tidak kesorangan, mengindahkan lagi juara lagu senor berdua, terimalah kehadiran pengacara-pengacara bersama, tepukan gemuruh untuk Halida. Ya, Halida orang membantu kami untuk kategori Irama Malaysia. Temukan juga untuk penyanyi jenisnya, Rina Khan. Rina untuk kategori OPPO-Kreatif. Dan seorang lagi memberi akan pendatang baru yang punya potensi besar, War Neng untuk kategori Irama. Kami bersedia, anda di rumah bagaimana? Ya, para penonton, kalau kecoh, kalau bujang-bujang bertemu dengan dara macam saya ni. Kau dara? Ya, kenapa? Kantor dah kahwin, masih dara? Kenapa kau ni mulut laser sangat? Dara, dara. Jangan gaduh, jangan gaduh. Bukan dara, jangan gaduh. Bukan dara, bukan bujang. Yang ini bujang. Kau bujang senang. Okey, hiburan yang cukup sensasi. Penampilan tarian-tarian yang menggambarkan evolusi muzik tanah air. Bermula dengan irama-irama Malaysia yang mendayu-dayu kepada balada. Begitu juga irama agresif ala pop rock. Yang dicipta oleh Tiara Jekilina. Dan akan muncul seorang aktris ternama Sofia Jane. Semakin mesra dan... Oh, tidak, tidak, tidak. Tapi Azwan, siapa yang nak teman kita kat sana ni? Okey, kita akan ke negeri yang kaya dengan pantun. Oh, tu yang air pantun tadi. Negeri Melaka Bandaraya bersejarah bersama Syajir. Wow. Sangat lancar padu patah sebutan Diva AA jadi MC. Kurusnya. Macunya. Oh, tu dia dia. Everybody give me a big hand to... Diva Azwan Ali! Kain pelikat pau 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 pau. Kain pelikat pau pau. Oh, korang kat enam ya. Kata aku pakai baju kelawar aku. Itu yang kain pelikat. Ini kelawar jadian. Sog, sog, sog. Papa, ya Allah. Terima kasihlah. Salam dulu. Salam, salam, salam lagi. Salam sepuluh ribu kali sambil promosyen mic Diva A. Tersohol. Pada hari dah pakai mic tau dia, Papa. Promosyen. Ini Papa, aku kenal kau dah bertahun-tahun aku nak dedahkan kepada Kak Nam-Kak Nam ni. Bilion-bilion dia tengah tengok ni oh kamera ni. Nak dedahkan you pun nak kutuk kan? Itu biasa. Itu wajib. Tapi Papa bukan apa nak kutuk. Bukan nak kutuk. Nak puji Papa ni. Dia buat apa pun dia tetap ingat Diva AA. Allah Allah. Ingatlah. Ni sebab nak kena. So, kita nak ingatkan korang. Subscribe. Sampai-sampai korang tengok YouTube di bilik Citi sekarang ni. Apa kita nak bagi tu juga ni. Dibilak. Dibilak. Apa ni? You punya makikan je. Itu dia punya tagline. Oh, okey. Makikan je wang-wang-wang-wang-wang. Dia punya channel Papao. Diva AA Tersohol. Kau rasa? Siapa yang bagi Tersohol tu? Tersohol tu kan ada cer. Ada cer lepas ni. Tapi yang penting, Diva A nak puji kau punya followers-follower ni. Ya Allah, berbilion-bilion. Bangsat dah 2.6 billion. Wow, sangat-sangat berkata, truly Diva A kata Mike Lee, good one ni pakai kain plekat. Okey, guys. Kalau suka Diva A pakai kain plekat. Masalah, kita kenapa kena pakai kain plekat? Sebab saya dah beritahu awal syarat dia. Yang celebrity lelaki kena pakai kain plekat. Kain plekat. Yang perempuan pakai baju kelawar. Kelawar. Tapi Papao, kalaupun Diva A berkemban ala-ala fashion mak kau, kau dah kenapa? Dia suka akulah. Mak kau, mak aku jual. Mak kau, mak aku jual. Kau rasa? Eh, mana tu jadi menantu? Ya Allah, satu bagus rancangan di bilik ni. Di bilik, kacis masa bilik. Dia kata, makanan dia kamera, tolonglah tunjuk makanan ni. Tunjuk kamera hari ni. Tunjuk kamera, bagi dia orang telan air liur kat rumah tu. Tak mampu makan Japanese malam-malam buta. Konichiwa, pembawa hari katuk. Sebab Abang Wan kata, dia teringin nak makan. Abang, boleh makan tak? Cuma makan ke? Boleh, Abang. Show ni memang boleh makan. Yelah, eloklah sikit daripada rancangan letak aku bawa kokokkan, panas-panas kan? Hah, terasa, terasa. Tak rasa. Tengok kompok makan. Eh, ramai yang komen ni. Bagi satu komen kat aku. Ah, ni aku suka ni budak ni. Ah, hello. Ah, Mikli. I love you, Mikli. Oh, Mikli aku nampaklah itu. Okay. Saya harap dia buat AJ adalah pengacara meletupkan sini Lofa. Ayuh. Hei, boleh keluar pula dalam rancangan tu? Meletup ke? Eh, one thing dekat di bilik ni, kita boleh makan ke ni? Boleh, please, please, Bismillah. Bismillah. You all makan, makan. Di bilik ni, kita support like most ni. Macam, Bismillah, belum? Dalaman. Dalaman penting. Tak, lah bagi tahu. Eh, oh dia pun tidak gila. Dekat di bilik ni, kita support semua show. Like, we're at Prima, kat Astro, kat RM. Maknanya kita bersatu hati. Betul. I like your introduction tadi. Ya. Yang dimana kita projectkan kasih sayang. Betul. We love each other. Dah 2020 dah. Jadi malam ni, ah, eksklusif untuk kau, Papa. Di malam, berbillion-billion haters neraka yang tengah menengok aku ni. Maha, dia tempat-tempat, semua seneraka. Tak, haters neraka zena yang dulu aku kutuk-kutuk kan. Mulai malam ni, pengakuan eksklusif, kata Hus. Kau kenal Hus? Hus yang wartawan rambut, kepuk-kepuk tu. Hus eksklusif. Dibaih tak mahu lagi dah kutuk-kutuk haters. Why, border, beri dah tepukan. Pinong your heart. Kukur semua bertukur. Dua-dua. Takkan maki kau lah. Aku berjanji mulai sekarang, Fafal telah menyuntik semangat supaya aku jangan lagi maki hamon sesapa. Why, border, kata Papa. Abang move out. Abang. Dia ni, dah ada dua artis kat Malaysia yang panggil aku abang. Ya, Abang Wan. Kau dengan, siapa yang meletup tu? DJ Nas. Dia boleh, Abang Wan, Abang Wan. Aku cakap nama aku Diva. Tak nak panggil aku Abang Wan juga. Kau pun Abang, Abang, Abang. Abang ke? Abang lah. Berkemban macam dia Abang. Abang. Kalau apa cara sekalipun, tetap Abang pada saya. Dan Abang, Abang Wan. Saya nak beritahu juga kepada abang semua. Ada yang tanya. Dia live di sana sini. Dia live kat ni, Facebook keluar. Paket, paket. Ada yang tanya, favourite makanan Diva ke? Okay, FYI. Kau tengok, favourite makanan aku ni. Adik-beradik aku. Tujuh keturunan. Kan? Kau kenal ni. Kalau kau tak kenal binatang ni, kau tak sekolah. Jadi, kau sekolah tak? Kau kenal ni. Ni, menjawab soalan Papa. Aku suka sotong lah. Sedih. Siang malam makan sotong pun, tiga lori pun aku boleh habis. Sekejap, kita nak tanya sekarang ni. Macam mana tak berbeza tadi video masa anugerah-anugerah lagu tu. 19, 89 sampai 19, 99. S45. Saya jadi producer, nanti 35. Oh my God. Jantan habis. Aku dah tahu dah, kau samalah dengan mulut-mulut bawang tu. Eh, no, no, no. I know, bukan, I bawang besar. Kau bawang kecil, bawang kecil, comel. Comel, ok kau bawang kecil. Tapi kan, sebab saya rasa orang rindu. Orang nak yang macam tu? Tapi tak juga, saya pun suka yang ni. Kau suka juga yang menggeletis ni kan? Kau tengok kuru-kuru dia, hello. Aku nak pecah lubang. Kalau kau datang di bilik ni, silap-silap. Anda boleh belajar je kan sini. Kepada hati-hati yang macam sekaum dengan aku ni, kalau datang, hati-hati. Sebab saya silap masuk bilik lain. Kau rasa berangkut kan? Bahasa dia. Kau rasa? So, basically, kita nak anda tanya. Tanya-tanya apa? Apa saja soalan, anda boleh tanya. Sumpah rasa marah. Betul. Tanpa rasa maki. Sebab Kasmi kata, makikan je. Itu rancangan aku. Rancangan kau, tiada. Rancangan dia, dia nak maki, dia punya pasal. Dia punya pasal. Betul. Saya nak share with you guys, sejujurnya, setiap kali kalau macam Azwan Ali, macam ada dalam list, dalam gesetan, kita orang ada antara orang saya excited. Saya minta kat Radio Hot dulu kan? Betul. Saya nak jumpa Azwan Ali. Betul. Excited. Betul. And you guys wouldn't know dia punya level of work dia. Betul. Kau ada? Kau ada? Kau mampu? Sekarang ni, kenapa abang, saya maknanya mesti nak kena pakai selenang. Abang, kita kena rumah. Oh, soalan maut yang pertama. Aku terdiam ni sebab mata aku tak nampak. Kau jangan menyalak je kerja. Aku tak nampak, aku ambil masa nak nak check kamera aku. Okay, soalan seterusnya. Oh, soalan dia. Tadi, kenapa pakai tebal-tebal macam ni tak panaskan? Okay, ni pengakuan eksklusif. Dah dua kali eksklusif. Okay, saya eksklusif. Pengakuan dia dalam, apa nama rancangan kau ni, artis masuk bilik. Bilik. Okay, Diva pakai ni sebab leher aku dah berkedut. Eh, hello, kalau leher aku berkedut, leher mak kau tak berkedut ke? Lepas tu kau kata, kononnya leher aku penuh kurap. Eh, yang leher penuh kurap panau tu, leher mak kau. Eh, baru dia kata minta maaf. Jadi, dia boleh kutuk balik. Tak ada lah. Aku nak menjelaskan papa tau. Dia boleh kata, aku punya leher banyak panau. Nak berbuka ni? Mana panau? Kamera kloset, ada panau. Lain je lah bodoh. Eh, sorry ke berdua semua bodoh? Bukan. Bukan you all. You all semua bijak bisari ni. Yang kata leher aku penuh kurap. Tak biasa check, biasa check. Haa, biasa check. Kan, kau tengok ada panau? Ada kurap? Tak ada. Lain kan? Kau pun ada lain. Tak, maknanya. Kau pun ada lain. Kau jangan berupa. Kan saya cakap, maknanya tak pakai botoks. Habis itu. Haa. Very good. Dan yang kedua, walaupun aku panaskah berpeluh pakai tempat-tempat macam ni, aku pakai kain mak kau ke? Eh, sekejap. Saya sebenarnya nak beritahu ke korang, sambil-sambil abang-abang menjawab tadi, aku ni pedas ke dia? Tersalah cucuk, tersalah cicak. Tersalah cicak. Ya Allah, masak-sambil ni pedas nak hati. Haa, tu deh. Ya Allah, Papa, aku tengok dia dan 2.6 bilion dah. Aduh, Malaysia sejuk, panaskah abang, biarlah. Cuma dah tak sabar nak tengok Papa soalan mahu. Eh, ada orang kata ni, kru memang elok. Haa, kru, siapa tu? Haa, ada orang katanya. Ni, kejap soalan. Dah kata, dah ke komplain. Abang tadi kan komplain. Kata, apalah korang ni, jangan apa, marah-marah aku. Tiba-tiba marah cuba. Sebab aku tak nampak. FYI, I want to ask you. Yes. This is your journey. FYI tu apa? For your info. Sebab aku sekolah tak habis. Kau ingat aku sekolah habis ke? Aku sekolah tak habis pun, sekolah-olahnya aku bijak ni study. Oh my God. Orang yang selalu merendah diri, tinggi di dunia dia. Haa, pandai. I like you, Papa. Mulu saya, UST Melayah. Merendah diri, nampaklah, insyaAllah. Merendah diri kan aku duduk. Sebenarnya, aku punya storage ni full. Aku nak record from all. Daripada stand by, 10 minit dah tak record record. Tak apa, tak apa. Kau boleh mengibuk. Abang, buat je tu. Haa, buat je kerja. Sekarang ni, cermin mata abang ni ada cermin mata yang keberapa selepas pakai banyak mata. Oh, soal cermin mata. Tadi soalan panas dah jawab kan? Aku kata kau lah, nak panah ke, nak tebal ke. Kan, nak pakai, nak pakai bus jaket ke. So, so, so. Okey, soalan kedua pasal? Cermin mata. Cermin mata aku, kalau kumpul, collection. Kalau Datuk Sri Rosmah penuh. Kalau? Datuk Sri Rosmah penuh dengan handbag. Aku penuh dengan glasses. Daripada zaman aku keluar TV dulu, aku ada simpan glasses aku. Kau ada? Ada yang dah patah tak kira lah. Yang patah, renyok ada seribu. Yang orang ambil? Orang kebas, orang curi ada dua ribu. Wow. Kau kira je apa-apa dah duit aku ni? Ya, abang sedekah macam ambil lah. Sedekah, campak, ni anak-anak ikan elok ni, dua puluh ribu. Wow. Mak motor selalu. Mak motor, ya. Mak rempit paling sesuai. Jadi daripada tak ada kan? Betul, betul, betul. Mak rempit je respon. Suka mak rempit tengok. Okey, okey. So, mak rempit tak kisahlah siapa anda. Sebab keru-keru ni yang kik. Wah, Papa. Oh, keru-keru ni kalau kita tackle dia tak raya lah. Iya ke? Dia banyak kerja lain. Dibanding kan dia lah. Oh, tak dia rasa di bilik ni boleh. Okey, Aris kata, saya sukalah Sifah Abang Mahni jujur lah. Saya kejar bahawa saya sangat. Saya nak sangat Abang Azran selalu muncul dekat kata TV. Okey, guys. Guys. Guys, guys. Now it's all digital. Kau panggil dia orang guys ke? Kalau ada Maknya tengok macam mana? Nyah. Hello Maknya. Eh, hello Maknya. Hello Sajat. Hello. Apa lagi? Vivian. Eh, diorang semua kau tawar. V, V, V. V, V, I like you, V. V tu kan ikut. Contak kepada V. Ha, dia kena petik dalam rancangan tu. Ya, you're very good. Saya pernah jumpa dia, saya macam. Tapi tak apa apa-apa mesej dia dah 2020. Kalau kau pondan ke, kau maknya ke. So, why bother? Eh, no. Okey, I nak beritahu kat you, eh. Trick Mak, soalan ini kan dia sentiasa berubah. Dulu, Ha Tepuk. Ha Tepuk. FYI, lagu apa yang Ha Tepuk? Ha Tepuk. Sebenarnya, Azran ni dah pakai lebih lama. Sebab masa tu, zaman cik chat. Pandai pun kau. Cik Azuali, dia sikit-sikit. Okey, cita-cita. Ha Tepuk. Ha, betul. Ha Tepuk. Jadi, Ha Tepuk setakat Ha Tepuk daripada Sharifah Sakinah tu. Ha, not my level. No. Sharifah Sakinah kau jangkan saman aku. Sok, sok, sok. Sharifah Sakinah. Itu Ha Tepuk. Lepas tu, dia dah masuk pula level. In fact, saya nak tunjukkan abang. Abang, saya tunjukkan abang. Abang punya nama dekat sini adalah host. Saya simpan nombor Tepuk Azuali, host Amboi Amboi. Nampak? Ha, cik chat. Yes, Amboi Amboi Amboi. Okey, nampak pun terrekod lah. Tengah live ni, aku pun nak live juga. Kau ingat aku tak ada followers ke? Walaupun followers kau berjuta-juta, followers aku ada 5,000 je. Jadilah, tapi tak ada. Betul. So, stop, stop. Boleh, boleh. Kau tengah rekod lah. Papaw, say hello to live. Ini live aku ni. Hello. Eh, panah kena langsung korang berminat kau. Jangan berminat aku pun suka kau lah. Ha, elah, Papaw. Okey, sekejap. Saya nak tanya, kenapa nak kena tengok isi you level? So, what is your level now? Oh, my level is very bijan level. You know bijan? Bijan? Bijan the bag, the roseprat bag. Tak main, bermain murah ni, tak main. Eh, tapi hari ni tak boleh sempurna. Boleh, LB. Kau ingat, adik yang kata, alah beli kat PS. Kau tahu apa PS? PS pun tu petaling serit kau. Petaling serit. Eh, hello, aku hampok muka kau. Let me check. Ni original, how? Kak Tifa tahu kena nak check original. Kau boleh check? Aku dah dapat berkenangan dengan Papaw dalam set. Oh, tak di lah. Okey. Boleh tak ada, kan? Sahih. Okey. Lagi satu. Sekarang boleh berkongsi. Kau tanyalah soalan mak nenek kau, aku jawab. Producer pun tak? Producer rancangan ni, elok juga, comel kan? Elok perempuan lah. Perempuan lah. Aku kenapa dia tadi, Mira. Mira. Mira, Indora. Producer dia, kalau kau tengok, oh, kalau jantan-jantan. Ya, saya ada soalan daripada Instagram saya juga. Aku boleh tak duduk macam ni? Abang, kita rumah. Lepak lah macam abang. Ni kuih apa ni? Lupa tanya. Ini kuih ni. Ini kuih aku rasa memon ni. Makcik memon tu, kan? Makcik memon. Ini daripada Dapur Rehan. Okey, guys. Dia taja? Dia taja. Oh, kau tak kredit pun tak baik. Menyumpah dia tak ada sebut. Dapur Rehan sebab ni? Dapur Rehan. Dapur Rehan ni? Rehat ke Rehan? Rehan. Rehan, Dapur Rehan. Ni akok major. Akok. Akok major orijmik wa. Ni akok major pandan sebab dia warna hijau. Walaupun dia... Tapi ni kurang manis ni sebagus. Walaupun papa memenuhi syarat diva nak makanan Japanese, tetap ada kuih Melayu kita. Orang kelatih lah. Orang mana tu? Alamu. Alamu. Kawin. Kawin orang ni aziz. Pasir mah. Kawin sekapu. Okey, sekarang ni. Saya tanya dulu. Adik-beradik apa berapa orang? Oh, adik-beradik saya nak tanya berapa lelaki ke? Berapa pondan? Berapa-berapa pundan? Pondan ada dua kot. Abang, saya ada dua orang je. Pondan ada dua kot. Kau rasa? Pondan ada dua kot. Jangan kena saman sudah. Adik-beradik abang? Ada enam. Abang adalah anak yang kelima. Kelima? Panas kau buat research. Kata arwah kat Julie. Richard. Cuma cakap Richard. Richard. Richard je. So, abang adalah anak kelima. Kelima. Saya abang tau. Kita perempuan. Adik, kau jangka sikit mulut kau. Nih orang ingat dia kakak, ayah adik. Eh, hello. Entang-entang aku nampak muda dan maja kau kan. Umur aku kau tak sebut berberapa bersih aku minggu depan tau. Eh, belum. 13 tahun. Ah, kelas. Papa seorangnya. Papa ni kat Malaysia dia kenal dua artis dia bersih. Bersih Diva AA dengan bersih. Aku telah jatuh. Cinta kan? Nak perempuan penjanji tu? Aku lupa lah dia ada nombor dia. Tentang dia kenal Rizal lah. Dato' Siti, good out je. Eh, jangan berikan pun saya tahu. Eh, tak ada kau lebih daripada Dato' Siti kau dalam Kropah. Eh, saya Zian Azin. Farah-farah ni, dia Zian Azin semua jatuh nombor tiga, nombor empat. Eh, jahat. Zian Azin aku, aku nombor satu. Aku tetap sayang dia. Okay, fine. So, kita Zian Azin dah mendadah gerimis katanya. Okay. Okay, ada yang tanya ni. Agak terima tadi jawapannya. Okay, lagi. Okay. Apa lagi tanya? Apa lagi? Sekolah, sekolah rendah kat mana? Sekolah rendah mula-mula dekat Green Road. Oh, okay. Nama cikgu tu Azmiah. Ingat lagi. Hai, cikgu Azmiah. I love you. Sekolah menengah? Sekolah menengah. High school setapak lah. You see high school people. Oh my God. Dulu kita ada aliran, eh. Sekarang ni saya tak pasti mereka tak ada aliran dah. Okay. Tapi kau kena sebut style aku. Kau sekolah tak. Kau sekolah tak, I expose tapak katanya. Gila tak sekolah. Apa dulu? Science or arts? Oh, I punya package. Oh, you all sekali eh? Haa. Science pun je. Dia zaman SRP. Haa, dia SRP. Zaman-zaman tu. Nama kan? Kalau tak pas terus jadi buruh binaan kasar. Siapa yang pas? Okay, lagi soalan terus. Kau dah sampai buat degree law bagai kat UM2. Eh, sotong ni beli kat mana? Sejak gila sotong ni. Haa, ada lah kat kedai. Okay. Haa, soalan-soalan lain. Oh, saya nak buka tadi. Baiklah, saya nak beritahu ni juga. Ya Allah, banyaknya soalan dia. Banyaklah. Ya Allah, ramai betul mengoment. I love you all. You all in time. Eh, korang ni aku heran. Apa live pun kau boleh mengoment? Kau tak ada kerja ke? Kau buat apa kat rumah tu. Duk membelik, airphone secara malam. No, mana-mana. Eh, kau pergi tolong mak kau sental. Dapur kau yang berkarat tu pun delok daripada kau sibuk nak mengoment. Pergi! Haa, kau nak kena marah. Okay, Ja.18. Tolong tanya sekejap tentang mana yang diva sebenarnya. Ayuh, kau tengok ni. Tahap ni, Emirat. Lagi tahap diva. Apa? Apa tu? Perut-perut. Bukan perut. Perut apa dah kurus sikit, tolong sikit ini. Oh, tu bukan perut? Okay, okay. Ini diva menunjuk kain pelikat macam ni. Mana ada diva kat Malaysia yang pakai ni. Kan? Kalau aku nak buat pesen apa pun, Fafa. Sebab masa aku perkenalkan perkataan diva. Ini cerita betul, lima tahun sudah. Diva dia dikutuk oleh selagi ada press. Siapa tak kutuk aku? Kenapa dia nak panggil sama diva, kan? Dia kata diva untuk perempuan lah. Eh, hello. Dalam istilah diva, dia tak kira perempuan ke jantan ke maknya. Kalau kau pun, kan? Kalau nak panggil diva, Fafa. So what? So what? Mana kamera? So what? Okay, ada yang tanya. Abang, kalau saya jumpa abang kat luar, saya nak panggil abang apa? Panggil abang keletum. Kau ingat nama penyanyi tu, keletum. K-L-T-H-O-M. Mana dia hilang, kan? Harap-harap penyanyi. Gondok baik. Ada, ada, ada. Betul, betul, betul. Yelah, rambut dia ikat kat belakang, dia tak pakai tudung lah zaman-zaman tu. Keletum. Kau tengok, warna muzik lagi kau ada. Google sekarang? Oh my God. Kau Google, siapa keletum, kau tolong komen. Haa, meriah tak dia? Mak Illy kata, we want special for Diva A, like and share, like and share. Haa, like and share. Saya cinta, I love you. Di bilik TV. In fact, ada yang tanya. Cuba tanya, kenapa nak kena marah-marah selalu? Okay. I tengok you dengan DJ Nas hari tu. Apa nama rancangan tu, lupa dah? Oh, begitu, begini. So, sebab orang marah you, sebab tu you marah balik. Yes. Kau dengar ayat tu. Dia macam ni, I cakap dalam rancangan tu, kalau kau bangun pagi-pagi kan, tiba-tiba papa tengok orang semua mengejin kau. Apa kau rasa? Dilip. Haa, kau dilip. Jadi, berikan satu-satunya sepuluh. Jadi, dia macam papa. Dia bukan macam si Diva A itu. Orang jolok je, dia mengamuk. Orang jolok je, dia mengamuk. Kau tengok macam papa, dia relax je. Orang kutuk dia dilip. Orang kutuk dia dilip. Orang kutuk dia dilip. Kau tengok dia kaya raya rumah dia 6 juta. Kau ada 6 juta. Haa, okey. Ada orang yang tanya soalan. Okey, sekarang hari ni, ini sponsor ke ni? Okey, ni baju sendiri. Jujur. Jujur. Kita orang sediakan. Sebab saya takut dia datang pakai baju kelawar. Ini saya cakap, Abang-abang. Saya memang stand by. Aku ni rasa abang ni datang pakai baju kelawar ni. Haa, kalau aku pakai baju kelawar. Kan, kau nak kata apa? Yang penting, kamera. Memang saya suar aku buka lah. Kamera, close up, close up. Kamera, close up. Lagi mana? Bukan balik daripada bawah. Daripada bawah. Eksklusif untuk. Baik-baik, Abang. Haa, kau tengok ya. Di bawah, kau tengok. Haa, aku nak tunjuk ni stand by camera. Ya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya, stand by untuk bervideo-video yang ke-6 tu. Haa, haa. Kau mampu. Tengok ni, Fafafaf. Sikit je. Aku nak tengok pula. Dia suruh aku tengok. Ini bukan betis di kaki. Haa, kaki, kaki, kaki. Haa, kaki kan? Haa. Kau tengok. Haa, saja nak tunjuk kamera. Ada boxer. Sibuk sangat kan? Kau ingat aku pakai sebuah dalam je kan? Okey, di saat-saat ini, saya memerlukan Faizat Ismail. Bang, kembali cepat. Eh, mana budak tu? Dia dekat UK. Oh, dia dekat UK. Satu keluarga dah angkut lah. Budak otak tu, elok. Oh, dia datang ke sana. So, sekarang ni. FBI, kenapa kau pergi ke Malaysia? Kau macam aku, kau tak suka Malaysia. Aku kenal kau. Dia di Cardiff sekarang. Cardiff? Haa. Oh, kau orang-orang, orang-orang anak-anak. Ya, so sekarang ni, kita juga ada di bilik.uk. Oh, kelas. Bersih dia. Bersihkan dia. No wonder. Ini aku nak pecah lubang. Since kau sebut nama dia, Diva A nak bantai papau ni live ya. Sebab Diva dengar dia dengan FBI dah 2 tahun kaya raya buat rancangan live-live ni macam ni. Macam-macam arti-arti sangkap pun dia dah panggil. Diva A tak tersenarai. Tiba tak tahu apa mimpi 2020 kau panggil. Cuba kau cerita kenapa kau panggil aku malam ni. Kak, saya memang nak panggil abang. Tapi belum masanya. Betul. I just want to get the best time. So, kadang-kadang pada saya, bila kita nak jemput seseorang tu, kita mesti ada a good solid reason. Macam-macam son tu, saya cakap, saya memang list dah. Nama abang, 2020, 2020 dah nombor yang cantik. Dato' Siti dah pernah datang? Dah. Lagi satu kawan cemolok dia, YB Nurul Izzah. Manyak kau tak tahu. Apa dah pernah datang? IYD, I miss you. I miss your dad. Yeah. Okay. I miss your dad. Okay, kejap. Saya tadi cinta pasal kain play card tu, kita orang nak sediakan. Pertama abang datang pakai kain. Ini kain play card abang sendiri tau. Cuma, sebut pasal baju kelawa tu, I bukan worried because of what? Because I saw this one picture. You were wearing this one. Don't look at Nalabla now. I don't know. Very vital now. Okay, why you wear that baju kebaya ni? Because especially when you know that people will talk about you. Why you want people talk-talk about you? Because I did it for purpose. Okay, why? You tell me what? Tell me why, tell me why, tell me why. Hey, hello. Kalaupun aku pakai baju kebaya mak kau, kan, so aku pergi cakap mak kau, aku nak pinjam baju kebaya mak kau, dan aku drag, what's your problem? Okay, baju siapa tu? Baju kau ditaja lah. Kau ingat Fafau je penuh-penaja, aku ni ditaja oleh apa tadi? Gapur Rehan. Ha, Gapur Rehan. Hey, you all, I pun brah ditaja. Kau pernah brah ditaja? Eh, betul kau yang gelap. Aku pakai baju tu, brah pun ditaja. Punya, tapi betul kau tak tahu. Kenapa buat? Sedangkan dulu dah bertawabat, kau nanya kan? Tak nak jadi punan. Ini bukan haji ke? Bukan, buku aku. Selamat Jalan Dunia. Okay. Jangan censor. Sebenarnya asal dia tajuk dia Selamat Jalan Dunia Pondat. Okay. Tapi karangkerah masa tu, so takut kecup perut, dia takut kontroversi, Selamat Jalan Dunia, dot, dot, dot. Kau pergi beli buku tu? Okay. Then why? Why come back? Because dalam YouTube aku tu, diva, eh, tersohoh, promote sikit. You know? Ada isu mak nyah lorong. So, berkati akulah. Takkan aku nak panggil mak nyah tu buat video? Budget dah tak ada, budget aku YouTube bukan macam Papao. Budget beribu-ribu, aku tak ada duit. So, kata akulah. Kan? Itulah jawapan, betul tak? Yap. Akulah direction diri aku. Takkan aku nak bayar mak nyah tu buat apa pula. So, maknanya, maknanya you are trying to share the story lah. Ya? Maknanya dalam arti, saya-saya selalu fikir, kadang-kadang bila... Ada sebab! Ya. Benda-benda yang tengok tu, macam jangan pandang straightforward. Macam, mesti ada benda yang cuba disampaikan. Betul. Think positive lah. Sebab saya selalu cakap lah, macam who's news? Sebelum video tu adalah kisah mak nyah lorong. Eh, hello, mak nyah lorong ni you all, orang boleh kutuk, boleh cari hina. Tapi itu je cara dia nak dapat budget, jiput dia, betul tak? They have to survive. So, I'm... I bukan sahaja nak promote dia orang. I'm telling the world about their challenge as a mak nyah. Salah ke? So, that people will get to know them better. Kita pun tak ada rasa... Tidak, Papao! So, kalau tak ada rasa negatif, kita pun boleh jadi berlapak dengan dia orang. Mereka dapat untuk orang tu, kadang-kadang untuk macam saya. Betul. Kita ni pun, kalau kita nak jadi baik, kita kena siapa bersama ni. Baik. Cuma! Cuma? Apa saya rasa, abang kutuk ke tempat, undi, abang! Undi! Oh, undi pula? Isu undi? Taklah, dah kena macam bagus macam ni. Eh, cakap macam undi. Takut, Jun. Ini maknanya, you all yang kat dalam-kat dalam mulut-mulut longkang ni, mengatakan ini semua pengundi aku. Walaupun dia tak suka aku, tapi sebab aku dah bagi rendang free. Okey, Taufik. Amir Taufik, manajer aku bawa paperback tu, surprise untuk Papao. Ni dah ada langkah aku terlupa, bawa je paperback tu. Ha, pas kan? Apa? Masuk shop ke tak masuk shop. Wah, dapat LV original. Yes! Kau tengok paperback, eh, dengar sini. Aku nak kaknamkan kau Papao. Ini bukan untuk kau, kau jangan perasan. Walaupun kau khus. Okey. Ini aku nak tawarkan kepada mangkuk-mangkuk hayun yang penuh timeline ni. Dah hello panggil mangkuk pula. Aku buah je, janganlah sentap. Faham, faham. Di mana korang yang penuh-penuh timeline ni, kalau nakkan apa hadiah dalam ni, aku link kau punya intro tadi. Oh my God. Tahun tikus ni, ah, halilaya ni, betul. Banyak orang ni, ni harumah ni, konghi, konghi kau. Sebab tu, sebab tu, gua pakai merah-merah ni, lagi dua, tiga, yang mahu layah. Cina, betul, end of this week. Lu, hangsuang, hangsuang. Wah, mahu bagi ini, ini limau. So good on you. Ini untuk menonton-penonton bertuah ni, Okay, so you guys boleh komen yang best. Ini bukan untuk kau, ya. Lepas tu, ada lagi satu, untuk Papao lain. Surprise. Ini juga untuk penonton yang bertuah. Dapatkan kau. Kongsi, kongsi, kongsi ni. Ya, kongsi, kongsi, kongsi ni. Ah, kau ingat aku perupakah? Papao, aku nak tunjuk ni. Betul. Dia dapat macam-macam hadiah. Dan duit dia, mentang-mentang aku dah duduk London. Ha, kau dapat ni, kau sekolah tak ni? London. Sekolah tak, nak juga cakap. Ni beli kat London. Tak, aku nak bagi Papao menjadi saksi. Ni tak perupak, ya. Tolong DM. DM tu maknanya direct message ke IG aku. Iaitu Diva, Azwana, ada dua A. Vaz, ada tiga. Tersehor, ada satu. Ada nombor satu. Jom gambar aku kat Paris. Ada macam poster kau ni. Ha, jadi siapa yang bertuah, yang memuji-muji, menjilat-jilat aku di malam-malam Tau Baru China ni akan dapat ni. Ha, ha. Howling, ma. Howling, ma. Dia berkira-kira tu London. Sepuluh dolar, ma. Kalau kita tukar... Sepuluh dolar tu. Kita dapat apa-apa. This is ten pound. Ten pound, sepuluh dolar. Ten pound, kalau kita tukar duit kita, dapat sampai empat puluh lebih. Ha, dekat lima puluh ringgit? Lima puluh ringgit. Kau boleh beli bra tiga. Satu untuk nenek kau. Jadi kalau nak DM sekarang, kenapa rancangan ni best? Yes. Kenapa artis masuk bilik ni the best kalau semua program lain. Masya Allah, Masya Allah. DMkan aku punya ID sah. Jangan DMkan. Itu untuk, ini untuk semua peminat. Tetapi untuk Papao, berikan tepukan keburu. Papao, tutupkan keburu. Oh my God! Tepuk! Tepuklah, you all crew! Okay, dia kena tepuk. Abang! Tepuk, dapat apa? Tunjuk. Masya Allah. Dapat rendang. Saya ada sebut, Abang, saya dah lama tak rasa rendang. Rendang. Oh my God, Masya Allah. Rendang aku tersedap di muka bumi. Air tangan tu, Nisha, Nisha, Nisha. Eh, alamak sayangnya. Pas untuk Papao. Sekali lagi tepukan keburu. Papao, dapat rendang. Tepuk. Oh my God, Masya Allah. Dan kau komen like, jangan perupas. Sebab orang kata, iya ke rendang dia sedap? Eh, saya memang rasa dah. Sedap daripada rendang mak kau. Tak okay lagi, saya sambung. Tak, saya sambung. Sedap daripada rendang mak kau yang tak pernah masak rendang tu. Itu mak aku. Lah, tak baik. Tapi ni memang sedap, Papao. Ha, dah. Papao kata, sedap tu. Tak, saya pernah makan. Lepas saya pernah makan tu, saya macam sebab, alamak susah je. Tak apa, this is ingatan for you. Bukan masak tiga tahun sudah ya. Pagi tadi, lepas subuh, Papao. Terima kasih. Teringat, Papao, terlalu masak rendang. Okay, dah aku tak tahu dah. Aku tak tahu macam ni. Okay, guys. Nak beritahu juga kepada anda semua. Apa lagi? Ni, yang ada kata-kata. Undi-undi-undi tu kan? Oh, cundi. Apati gajah. Okay, kenapa kau ambil gajah? Oh, kenapa ambil gajah? Sebab gajah dengan saya zaman-zaman tu, apa ni? Look alike. Tapi gajah dia penyayang, tahu? Baik. Dia benar-benar, banyak-banyak. Aku pun penyayang juga. Cuba kau pijak gajah. Mereka-mereka. Banyak kau penyayang, cik jauh, kau jadi ulat taik kat situ. Okay, I nak, okay, jujur. So, how many that you really spend for that PRU? Oh, 14 kan? Soalan, yeah. Dia rupa, berapa? Ya, kau rasa. How much you spend? How much I spend, nanti aku betul-betul. Dia dah buka, dia dah buka. Tak, selenjang ni nanti orang kata tak cantik on camera kan. Dia dibuat ni pun habis dekat. Ketik. Ketik. Masya Allah. Dia nak jadi calon. Tapi saya rasa itu adalah satu pengalaman. Tapi, we might. Kau mampu keluar 30 ribu. Walaupun kau umur tu aku merempat, tak ada job. Eh, aku tak ada job, aku bertanding 30 ribu. Habis tau, 5 ribu pergi SPR. Kau teliput SPR sekarang, kan? Dia dapat 5 ribu. Dan tak dipulangkan sebab aku kalah. Aku dapat 90 undi je, papa-papa jadi lah bila tak ada. Tapi kan, saya rasa undi tu, it's either they support you, or they just being neutral. Tapi, at some time, pengalaman tu. Oh, hello, jadi calon. Tak kisahlah, macam, saya melihat dari sudut positif. I always see things in the positive side. Pandai dia. Untuk dapatkan diri jadi calon tu, kadang-kadang tak kisahlah. Mungkin lah. Kita dah tahu dah kalah. Betul-betul. He knows that he's going to lose. Memang, I know I'm going to lose. So what? He knows he's going to lose. Tapi, he just want to play, they're orang kata, the game. Yes, I like that word. Play the game. Play the game. And then, to feel the experience, kan? Lepas tu, kawasan tu pula ada hati konon nak lawan abang sendiri. So? Oh, masa tu lawan, abang sendiri, isu dia tak. Oh, okay. Bukankah itu abang you? Wah, jawapan aku. Keras tak? Marah, marah. Bukan marah. Tepuk kau buat, tak. Kau tak marah, adik kau tak jadi. Ha, dia, dia marah. Ha, break out. Tapi, semua dah berlalu. Okay. Yang penting, kita rasa seronok dapat betul-betul merasai nikmat jadi calon. Calon, orang kata mengundi. Lepas tu, gantung poster sendiri. Malam-malam buta. Merayu undi. Merayu undi. Di jumpa-jumpa rakyat. Tak, lepas tu disokong oleh ramai hati-hatis. Walaupun kau cok hati-hatis tu sendu, sangka, ya. Dia diketuai oleh Tushi, Meg Rahayu, dia orang datang support. Support Diva. You know, masa apa ni, sesi-sesi bertemu peminat, Masak Bihun, dia orang tolong. Azura Aziz. Ramai lah. Ha, so kau nak kata apa? Meg Rahayu pun turun, Tushi pun turun. Semua hati-hati yang kau cok sendu, tapi dia orang tak sendu. Kau yang sendu, sedih. Cakap banyak. Hashtag sedih. Ni, ramai yang sedih. Sedih lah, Abah Wan. Abah Wan tak nak ke main game. Okay. Oh, main game. Mana main game. Kekan main game. Abang, Abang nak makan lagi tak? Makan je. Makan je. Kau cakap je game apa. Okay. Diva, please lah bertanding lagi. Ha, boy. Give people that ampau. Ayu. Ada yang cakap, give lah dekat Matli ampau. Ha, kelas nak ampau. Ramai yang cakap nak ampau, kan? Matli lu lelaki ke perempuan? Tak tahu. Hello lah. Okay. Again, siapa nak dapatkan ni, boleh pergi DM dekat, apa, Azu... Diva, Azwana, Vas, Tersoho satu. Kau jangan salah sebut. Telan dulu, Ziva, telan. Okay. Diva, Azwana, Ali, Tersoho. Bukan Diva, Azwana, Azwana, 2A, Vas ada 3Z. Tersoho, lepas tu ada nombor satu yang seperti tertera ni sedih. Kau tak sekolah lah tu, sebab tu tak ada 10 kali. Okay. Okay, so sekarang ni, ada benda yang tak cukup ni tau. Patutnya dia ada makanan Jepun. Haa, apa lah ni dah kenyang dah. Ada rendang. Lontong tak ada. Oh, lontong. Oh my God. Oh my God. Loniah dengan waktu. Okay, saya nak bacakan komen kejap eh. Sebab kejap lagi kita nak masuk ke sana. Saya nak bacakan komen. Ada komen lagi? Ada tentang lontong. Lontong. Ya Allah, ramai ni komen. saya sedekat ni. Nasib baik Diva tak dipaksa baca. Tidak satu sepatah komen aku tak boleh baca sebab mata aku tak nampak. Umur aku dah 54 bulan depan. Kau gila ke apa? Ramai yang sukakan komen-komen ni. Best sangat cerita-cerita lontong. Tolonglah saya akan balik dan berada. Kak Oji lah. Lontong. I love semua yang suka lontong. Berdekah ketawa kat sin Diknun. Nozila Daud. Hello Nozila Azrin. Azrin Muhammad akhir. Dia siapal lagi. Waktu. Muka kau ni mesti sepahlah. Aku beribu dekat tepi laut lah. Itu ayat Loniah. Kau hampal ya ayat dia. Kau rilas kau. Sama nak Syarifah, Azlinda. Riduk lontong. Ramai. Emma Syarina kata yang paling best buat pocong tu. Dekat kembali dalam ramai KRU. Kau nak KRU kena kerja hantu malam-malam ya. Balik-balik pada sebayang terawih. Ya betul. Okay so sekarang ni kita ada game. Game. Dia pandai gamekan orang dalam lontong tu. Dan sekarang ni korang tak sempat tengok lontong. Sebenarnya Dibai tak tahu eh kau jaga mulut kau. Aku memang tak tahu apa dia nak buat. Live. Tak marah kan? Tak. Okay korang tak lontong ni dulu. Kita main game jom. Sampai aku boleh membebek ke? Boleh. Jom. Dengar ni you all. Eh tak boleh lontong video. Oh ayat kena bangun ke? Oh ayat kena bangun juga. Allah. Ingatkan tak ayat tak boleh lontong. Eh tak boleh lontong. Tidak, janganlah aku jatuh dengan aku. Janganlah, janganlah kita balik. Kau ni lah. Cendawan kalau meme tau. Eh, awak. Eh, awak. Awak tutup boleh tak? Awak ni jangan, kita suka. Awak jangan takut. Eh, Wattong. Kona-kona kau jadi Wattong. Eh, Wattong. Kau tengok budak aku ni. Aku tak suka kau. Ketua loyak. Wattong, Wattong, Wattong. Eh, Wattong, Wattong pun jawab. Aku pun tak suka kau. Lepas tu dengan si, apa? Si Q dia, dia bakal. Shani. Badai kau ada batu lah. Shani, dia faham ni. Eh, saya miss apa dekat? Eh, kepada pelakon, lontong, ya. Kak OG kita, Saleh Yaakob, Wattong, Wattong, semua ni lah. Eh, Aryud ni. Eh, Aryud ni. Fonda Latif. I miss them. You know, Shani. Ya Allah. Mereka kat Nalu. Kat Nalu pun berjaya kakak. Dengan arwah dah, Mak Yusni. Oh, Allah. Jalil Hamid. I will never forget you all for the best. Who's your idea? It's my idea. Sebab kalau kau tengok watak Jalil Hamid tu, kan? Jalil Hamid kan jadi bapak dia yang garang tu. It's my father. Lillah, bapak. That's your father's character. It's my father's character. Kalau dia balik daripada mana-mana kerja, dia, anak dia ada enam. Tapi lima tu dia tak panggil. Kau tahu siapa dia panggil? Azwan! Oh. Terjeri terpengit satu rumah. Sekejap. Azwan datang. Yes. Nak apa? Itulah diva A dengan bapak. Orang ajar tak aku? Nak lah. Haa, I macam tu dengan my father. Haa. My father akan keluarlah all the dirty words, kan? Haa, you know lah. Tak boleh sebutlah dalam benda ni. Tapi semuanya, it's arwah punya karakter. Tapi diva A dah puas maafkan dia sebab he's still my father. He's a great father. InsyaAllah. Walaupun dia tak suka diva A. Saling maaf, memaafi. InsyaAllah. Kita sebagai anak pun tetap. Bapak kita semuanya pun. Ya Allah, bantan kau ni sama pula dengan baju. Calis tu iya, ma. Haa, ni lah. Cina dia bilang. Tak nak kongsi. Bapak kita ni, sebab saya pun dengan bapak saya pun, dia macam busy-busy sih, kan? Mana kita tak bengang dengan dia? Anak ada enam, dia duduk sayang Azwin Ali. Eh, Azwan Ali tak tolong sikit. Apa yang kau juga tahu? You ni banyak-banyak je. So again, tak kisahlah our parents, tak sayang kita ke apa, we must always love our parents lah. Now, I want you to love me. Jangan jadi macam diva eh, dok. Dok menentang ayah sendiri, mak sendiri sampai sudah, aduh, baru nak menyesal, kan? You come here, you come here, you see it. Menurut dekat, menurut dekat. I nak check badan you ni. Haa, banyak saka keluar. Haa, kejap. Bukan mana dia punya part? Kejap, kejap. Oh, jangan tutup kau badan ni juga. Haa, kejap. Ni nak check ni, abang punya mic mana? Mic, mic, mic pack tu. Mic pack tu, mic ke sini, pakai kat saya. Dah tak ada bateri ke? Bukan, bukan. Dizzy boleh bangun. Okay, tak apa? Kak, ni dalam poket ni, dalam poket boxer aku ni. Tak apa, tak apa. Sebab kita memang konsep. Ni, ni, ni. Mana? Dia suruh aku tengok. Tak ada boxer. Tak serius-serius kau ingat ada boxer. Tarik, 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 tarik. Haa, tu ni. Boxer tu ingin panjang gelap penerbit. Tak perlu letak sini. Haa, oh dia nak letak belakang. Haa, supaya ni. Bukan apa. Mesti tengok, mesti tengok. Mesti tengok, mesti tengok. Haa, pusing kan? Haa, okay dah. Oh, dia kena bantah. Oh, kena bantah. Oh, okay lah. Tadi telangkan bantah. Sorry you all. Okay, sorry. Oh, dia terganggu. Dik Nun telangkan mic. Dia pakai mic you je lah, bang. Haa, okay. Dah, dah, okay dah. Haa, ni mic, I ni tak boleh. Mic ni prop je, orang. Okay, tanyalah lagi cepat. Okay. So, sekarang ni, kejap lagi, kita akan ada sesi. Eh, tadi lupa sikit. Lontong tu bukan pah-pah je. Haa, berbilion-bilion, ya. Haa. Peminat ni, dia memang miss lontong. Jadi, Diva nak ambil kesempatan di sini, walaupun dah 30 tahun karya tu. Masa-masa tu. We really miss the product, you know. Dia tak mungkin berlaku lagi. What year was that? Cuma Diva nak ucap terima kasih ke atas sekolah, sampai lah ni orang suka lontong. Kenapa takkan berlaku? Why can't you just direct again? Amboy, yes, a very great idea, ya. InsyaAllah, kalaulah Papa dapat rezekikan, dia tiba-tiba lontong the movie. Tapi masa tu, kau tahu siapa yang jadi lonya? Sebab nak ambil kak Oji dah mereput tua dah. Tak bahaya sedap je. Taklah, orang kata tua-tua lah kan. Ambil lah muda-muda macam kau yang viral ni. Pun tua dah. 40 this year. I'm 40 this year. But you look like 17. Malis sekali you all. Okay. Kau rasa. Malis sekali you all. Nampas kan aku tak ikat geram ni aku. Okay, ni. Sekarang ni, kita kejap lagi. Kita akan sesi menjantankan Azwan Ali. Oh, selama setengah jam aku membebel ni, kau rasa aku tak nampak jantan lah. Eh, aku jantan lah Papa. I just want... Tidak, 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 tidak. I just want to hear that from your mom. Nampak tak? Tengah tak? Jadi kan? Dan jerat juga akhirnya kan? Tengah lah. Tunggu ya, tunggu. Ada surprise. Okay, so sekarang ni, kita ada soalan, ada nombor-nombor kat sini. Oh, ayo. Ini only kat gamenya. Yes. Dan you kena jawab dengan apa yang keluar dari mulut you mesti jadi macam contoh. Karakter. Karakter. You pilih artis-artis Malaysia yang pelakon. Kita ada Rosham Noh. Kita ada Remy Sok. Kita juga ada pelakon lagi. Zon Arifin. Abang nak jadi karakter mana? Oh. I like to be of all the three names. Wow. Let me declare I like to be Zul Arifin. Eh, aku pula. Zul Arifin. So, what? Okay, no, ah. The word so. So, kau ada kau sekolah ke? Semua tak nak keluar? Tak nak keluar, eh? Jantan, ah. Ni kena jadi jantan, eh? Okay, pilih nombor. Wahai Zul Azwan. Zul Azwan. Zul Arifin Azwana. Baik. Zul Arifin Azwana. Tak ada nombor woman ujung kan? Eh, tak ada. Mulai saya kan, tak ada jadi ni eh. Karakter in karakter. Tak boleh jawab, eh? Pilih nombor. Pilih nombor. Lapan. Baik, kita buka nombor lapan. Suka memasak atau bertukang? Boleh jawab, boleh jawab. Oh, boleh jawab. Boleh jawab. Jawab macam Zul Arifin Azwana. Oh, saya rasa saya suka bertukang. Bertukang? Kalau bertukang, bertukang apa? Ikut kayu keras ada, kayu lembut. Tapi kadang-kadang kayu keras lagi sini. Okey, okey. Maintain, maintain, maintain. Jangan minta. Nombor lain, nombor lain, nombor lain. Sebut, sebut. Nombor tiga. Kita buka. Nampak ya, dia tengah maintain sekarang ni. Kita tengok, tengok-tengok berapa lama dia boleh maintain. Okey. Kenapa suka blog orang dekat Twitter? Jawab, Zul Arifin. Style, style. Saya tak blog. Manager saya yang blog semua video suksa. Baik, baik. Maintain, maintain, maintain. Itu sahaja jawapan? Itu sahaja. Nak tambah? Video yang suksa tu pun bukan saya. Okey, baik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tiga dah sudah. Tujuh. Tujuh. Dia nak tujuh. Lama-lama. Nampak bertahan lama ya. Seluar ataupun jubah ya? Zul Azwana? Seluar sebab saya tahu bodi saya seksi ramai yang besar. Maintain, maintain, maintain. Oh, Zul. Suka pakai seluar? Suka pakai seluar. Itu sahaja. Seluar pendek ya? Seluar pendek. Baik. Empat, lima, enam, satu. Lima. Lima, lima. Aku, maintain. Nampak saya suka bila dia maintain lama ya. Maintain lama. Mungkin aku beritahu soalan sebab dia lama sangat maintain macam ni. Ha, nanti. Zul Azwana, awak suka bola sepak ataupun bola tampa? Dua-dua saya tak suka. Dua-dua tak suka? Kenapa ya? Saya suka bola lisut. Bola lisut maknanya handball? Yes. Oh, handball. Silap fakta. Silap fakta. Okey. Tapi kalau saya ajak Zul Azwana main bola futsal mungkin? Siapa awak nak ajak? Saya kata kita main tubuh sambal je lagi bagus. Baik, baik, baik. Saya suka maintain, maintain, maintain. Lagi. Lagi dua, lagi dua. Bagus. Satu, dua, enam, tujuh. Enam. Eh, tujuh dah? Enam, 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 enam. Ya. Abang dah habis soalan. Sabar, sabar, sabar. Belum, belum maintain. Nak naik motor, kalau naik motor ya, Zul. Zul kalau naik motor, Zul suka duduk mengiring macam ni duduk, buat mengiring motor ataupun Zul akan kampang. Apa pun ni soalan ni? Tengok kedudukan kita punya. Walau. Apa ni? Suruh, suruh. Suruh, Azwan. Tak berminat tu jawab lah kat timeline. Walau tu apa? Biar dia orang jawab. Okey, sesaknya. Dia tengok walau. Kalau walau tu. Kalau aku gelak ni, mesti aku yang tak faham. Tak apa. Kita ke soalan satulah. Soalan seterusnya. Okey, Zul Azwana. Sekarang ni dalam karakter sangat macu. Mantik. So far berapa minit dah dia mantik ni? Suka aku. Gila bagus eh. Betul ke gaji PAU tujuh ribu? Of course. Itu harga seluar dalam dia. Wow. Belum lagi apa? Bonus-bonus kira. Wow. Kalau campur bonus, PAI boleh beli 50 ribu bra untuk BD dia. So? Wow, bagus. So what? So what? Oh, ada karakter lain. Bagus, bagus, bagus. Okey, tak ada soalan tambahan. Tapi mentir-mentir. Sebab ada 30 saat lagi nampaknya kat situ. Ui, tak ada ke? Dah sebut, dah sebut, sabut. Aku nak tambah soalan. Aku nak tambah soalan. Tepat kalau saya nak jadi jantan betulkan, Habib kau. Maknanya saya sukalah. Oh, bersiap-sedia untuk cabaran yang lagi satu? Okey, saya okey. Boleh, ya? Saya jantan betul. Betul cakap. Sekali saya douch you. Dengan-dengan mak kau melayang. Zul Azwana, macam mana awak douch? Douch macam ini saja. Douch macam itu? Tak payah kena dia saja. Douch macam itu. Oh, makna dia beri angin. Dia akan terbang. Dia akan melayang. Saya silap, bumbung semua pecah. Wow, hebatlah Zul. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Okey, Zul. Zul pernah kena culik? Pernah. Pernah? Pernah kena rap. Siapa culik Zul? Siapa culik Zul? Pernah tak ada warna? Mahluk halus. Mahluk halus. Okey, sekarang ini Zul kena bayangkan yang Zul teruskan lakonan ini. Zul diculik. Oh, kena culik? Kena culik. Kemudian Zul akan... Saya hanya suka kalau diculik itu. Culiknya lelaki. Lelaki, ya? Baik, kita akan cari lelaki culik. Lelaki, sini. Sini lelaki. Sini. Okey, kita... Ini elok. Ini elok. Satu kena culik. Okey. Zul, maintain Zul, sebab kita akan tutup mulut Zul dan kita akan ada satu lagi cabaran. Oh, adakah? Ada. Maintain Zul, saya sukalah Zul macam ini. Kalau Zul selalu macam ini, saya pasti ramai akan lagi tergoda. Saya merasa anak-anak darah hangus dan tengah tengok malam ini semua tengah merecik-recik. Astaghfirullah. Okey, Zul, kita perlu tutup lagi sebab dalam coli-coli kan macam tutup mulut kan, ya? Tutup mulut, ya? Minta maaf, Zul, ya? Zul marah. Zul jangan saman Zul, ya? Saya tak ngorang sebab yang balut ni helok. Helok. Baik. Helok katanya. Okey, kita akan buat satu cabaran. Yang mana cabaran ni, Azran Ali akan ditutup mulutnya. Dan dia akan ditunjukkan gambar. Gambar itu dia tak boleh bercakap. Dia kena tunjuk ekspresi muka. Dia suka. Atau dia tengok gambar tu macam... Haa, kita tengok. Kita akan tunjukkan gambar-gambar selebriti. Okey. Oh, ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Haa, dah tertutup dah. Okey, ini adalah gambar yang pertama. Nampak ke tidak? Okey, kejap. Oh, Syafiq Kyle. Oh, itu ekspresi dia. Risau aku rambut dia ni. Geram je. Okey, okey. Gambar kita yang kedua. Gampar sini, gambar sini. Sini, sini. Haa, sini lagi. Okey, gambar yang kedua. Dia tak nampak-nampak. Gambar yang kedua. Espresi dia. Oh, bagus. Apa yang pengesan, bang? Oh, Syirah. Ni, Kak Syirah hijau. Haa, aku suka dia. Bukan senang. Aku nak buat macam ni Kak Azul Ali. Dengan kebenaran. Okey, gambar kita yang ketiga. Oh, ni haa. Kampung People, iaitu Rashidi Ishak. Oh, dia macam okey, okey. You watch copy people? You watch, oh my god. Awak syandal. Okey, this one is Zianna Zain and Fawziah Latif. Oh, nasib baik dia tutup. Nasib baik aku tutup mula. Kalau tidak bercakap-cakap, betul-betul. Okey, gambar seterusnya. Haa, gambar seterusnya tu. Haa, cantik. Kenal tak? Okey, kita ada sajad. Eh, tak buka. Okey, gambar terakhir, gambar terakhir, gambar terakhir. Gambar terakhir. Gambar Farah Fauzana. Sini, tak payah lah. Gambar sini, Bang. Oh, loh, loh, loh. Lenggirkan dia. Abang, eh, give me a hand to Azul Ali. Ya Allah, Tuhan ku. Abang, izinkan saya buka, Bang. Ya Allah, Tuhan ku. Tapi kan, atas semua pengakuan ikhlas aku tadi, ada satu gambar aku tersilap reaction. Tersilap reaction? Yang mula-mula tadi. Haa, kau Syafiqqal? Haa, Syafiqqal. Syafiqal, kalau tengah menonton, ini buat saya tak pernah jumpa awak. Tapi kalau Zul Arifin Azwar nak jumpa awak, saya rasa tidak. Tiba-tiba. Subhanallah, Ya Allah tahu aku. Abang tahu tak sekarang dah pukul berapa? Eh, ramai lagi aku tahu. Ya Allah, kau jangan cut, penerbit. Kita sampai pagi, kan? Aduh, kau terkecil aku. Papa, kau janji dengan aku sampai subuh. Betul. Sebab abang kan dah janji nak tersilap. Yang penting, Papa, Diva terhibur dengan game-game dia yang very good. Eh, give a big hat, Abang. You're so mental. Good job. Sebab, saya kata, ingatkan dia nak buat game apa. Memang Diva A tak tahu, ya. Jadi, daripada Kak Nam-Kak Nam ni. Kau tengok apa komen-komen diorang? Okey, mari kita baca komen-komen. Oh my God. Terpersona. Akan ramai yang colik-cubaan untuk colik Diva A. Cubaan-colik, kan? So, what? Ha, harga Suan Dalam katanya. The best episode. Please taste taste. Dia boleh tengok dengan episode. We want Diva. We don't want Zul Azwana. Maknanya, korang lebih suka Abang Wan macam gini daripada Abang Wan Azwan Haji Allah. Itu semua fake. Aku dah ditakdirkan begini. Kalau Sajjad nak pegang tangan aku, let's kita. Let's boom, boom, boom. Sajjad, aku V. Apa Vivian? V Abdullah. Kau buat satu rancangan baru. Kau rasa meletup tak? Masya Allah. Fafal jadi, jadi whatever karakter main juga yang very dear. Kau jadi perempuan kaki pukul. Ha, kaki pukul? Ha, aku buatkan lontong dan moving. Wow, aku kaki pukul. Fafal. Kau nak kena ikat-ikat ni, kan? Yes, kau kaki pukul. Saya memang suka, bang. Ha, kau jumpa tiga babuk ni. Sajjad, aku dengan siapa tadi, Sajjad, V. Kau lenyek, 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 lenyek kan? Ha, ada. Oh, macam tu, eh? Oh, lepada dah pakai tudung ni? Ha, dah pakai tudung ni, tak apa? Ha, dah pakai tudung ni, tak apa. Oh, okey, okey. Kita kan ingat pakai tudung, tak ada taftal je kau tengok. Tu, abang-abang polis. Eh, kakak-kakak polis. Betul, saya suka, saya suka, saya suka. Ha, dia orang taftal. I like it. Okey, mungkin kita boleh jadikan ni sebagai tunggu. Tunggu, doakan, doakan. Abang, you know what? Saya terus dapat idea. Mana tahu kita ada, apa ni, drama di bilik raya. Yes. Wajib. Okey, KPI, thank you guys. Thank you, I love you all. Dah habis tak? Belum, 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 belum. Janti pun sampai sebuah, ya? Tapi, bang, end of this. Kita dah sampai buruk-buruk. Saya sebenarnya kalau boleh nak buruk-buruk lama lagi dengan abang. Eh, banyak lagi soalan. Ya, awan, 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 asum ni. Kau dan si nak tanya pasal apa ni? Dia, ikisan pertama yang ku cinta. Bozalatik? Bozalatik kau tak tanya lagi? Alah. Oh, masih viral. Bukanlah nak kutuk dia. Tapi sebenarnya... Okey, soalan apa? Apa kau terfikir, Bozalatik? Okey. Tanya lah, diorang ni semua ni. Ni semua kanan-kanan, kaki gizi bodi, membawang ni semua. Okey, kalau macam tu, sepanjang abang dipanggil jadi pengacara, tak boleh jadi tetamu. Soalan apa yang abang harapkan host tu tanya tapi dia tak pernah tanya? Yang agak tekilan gitu. Yang tak pernah. Dia tak pernah tanya. Dia bukan tak nak tanya tapi mungkin dia takut. Okey, okey. Mungkin ni lah. Pasal-pasal keluarga ni. Sebab keluarga di VAE ni, Papa, bukannya keluarga macam kau makcik memon ke, kan makcik mak temah ke, mak bibah ke, mak nomah ke. Kan? Bukan. Ini masalah yang telah menjadi permasalahan orang kita, orang Melayu kita. Oh, mungkin saya pun berhusnuzulah. Bukanlah kita nak ungkit detail. Cuma kita nak macam melepaskan mesej kepada semua rakyat. Kita boleh bergurau senda apa semua. Tapi, Diva harap yang beribu-ribu tengah menengok ni sama ada suka atau tidak, apa, membenci di VAE. It's okay. Sebab Diva dah berjanji tadi. Macam dulu, Diva akan rebelis. Seorang pendendam. Tapi malam ni, okay, tak apa. Kau putuklah aku. Aku nak belajar daripada Fafal. Sebab dia satu-satunya selebriti yang nak putuk balik. Liputlah. Walaupun abang putuk saya. Jadi, aku nak belajar tu satu. Keduanya, kalau kau mengumpat, mencacihina keluarga aku, satu je Diva nak cakap. You never feel what kita kena. You put yourself in my shoe. Apa? Your shoe. Your shoe, yeah. Your shoe, kan? Jadi, kita telah melalui-nya, Fafal. Cuma, Diva harap lah, 2020 ni, semakin ramai buka mata bahawa, jangan sided lah. You know, you have to know our problem. Then only you can side. Dalam teka rewan, whatever things happen, kalau keluar yang viral tu kan. Kadang-kadang kita tengokkan, oh viral lah, ini macam tu. Kita kena dengar kedua-dua belah pihak, ataupun kalau you rasa you tak ada benda nak cakap, you jangan cakap. Contoh macam, ini honest, eh? Okay, nak dengar tak pengacuan, exclusive. Yeah, I want to hear from you, because you are one of the best host. Best host after Diva A. Eh, yang lain jangan perasan, ya? Mengarut di atas tingkat, I don't like you. No, okay, no, no. So many very good, you know? No, no, no. Alif Sata very good, Sherry Al-Hanad very good. Oh, maybe Sherry is okay, but don't mention the others. I think most is Sampat Saraf. You are one of my best. After, I ingat lagi, Fafal buat Anugrah Screen. I was the one of the VIP, and I was like, oh, 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 oh. Dengan Aflin Shaoqi. Masa tu, masa tu, saya ada lutut ni, lutut ada besi, Yes, kita bangga sebab selepas kita, siapa? Masya Allah. Kita bukan tamak apa, jawatan tu, ataupun peluang tu. Kita terima, Fafal, ini pun satu isu. Sampai tu, saya pun, I'm no more on TV. Kita kena terima, this is not our ears anymore. Exactly. Orang nak tengok orang lain. So, so, tapi, kau tengok, kita buat petri-petri merapu macam ni pun, berjuta-juta tengok. So, Allah, Al-Fatul. Cuma nak cakap, no matter what, you know, you never rasa apa yang kita rasa. Saya harap penonton yang beribu-ribu ni, fahamlah siapa yang saya maksudkan. Jadi, kita bukan nak menuding jari, bukan nak cat pinpoint or not. The serious part of, you know, kita boleh bergelak ketawa, tapi kita kena kuat, kita kena move on. I hope you agree. Okay, love it. Guys, keep on subscribe. Subscribe. And thank you, okay, kalau korang nak hadiah sekarang lagi, saya nak nak diulangi. Diulangi. Dapat ampau. Kita, kita sahajalah, korang kata, mengimarahkan lagi perayaan ataupun baru Cina this weekend. Mana duit dia dah hilang lah pula. Ah, dah lah cikir. So, Abang Azul kata, korang kata, 10 pound London, sebab aku dah duduk London, kau jangan mulut macam puaka lah, kata duduk London, tapi balik-balik. Eh, aku balik Malaysia, suka hati akulah. Kampu. So, aku rindu Malaysia juga, walaupun. Tapi aku nak bagi 10 pound ni, Fafau. Dah duit Malaysia, dah berapa? Kepada yang berjaya, menulis apa istimewanya, di bilik. Ya, arti semasa bilik. Apa best ni rancangan malam ni? And then kau hantar ke Diva Azwana Vast Soho Satu. Bukan sahaja nak promo IG, maknanya kita nak DM. Jadi, I akan pilih siapa yang berikan, bukan hanya memuji saya ke tidak, bukan soal puji. I want you to see the content. Then, effort by Fafau, untuk membuat satu rancangan yang lain daripada yang lain. Okay, again, I want to share with you guys yang Diva Azwana yang dikat bawah tu, yang ada nombor satu kat belakang tu, is personal Azwali. Boleh DM. Yang dia tak follow siapa tu, yang zero following tu. Dapat limau. Yes. Tapi kalau nak tengok juga, boleh Instagram Diva Azwana Ali Official. Itu my fan club. Your fan club. Yep. Anyway, Diva pun nak mengucapkan berjuta-juta terima kasih, Fafau. Bukan hanya kepada apa ni, apa, peminat saya. Yang tak minat pun, terima kasih banyak. Dan yang penuh-penuh timeline ni, macam-macam komen ni, dah penuh-penuh ni. Saya boleh nampak ekor mata je. Terlalu banyak komen yang masuk, I really speechless. And thank you so much to artist masuk bilik. Semoga Fafau berjaya. Terima kasih, rancangan ni akan meletup-letup-letup TV semua bungkus. Eh, bukan macam tu, kita pun budak baru, baru nak mula, budak baru nak up. Tak, Fafau, kena terimakan nyataan. Kau setuju tak kalau aku cakap TV sekarang, rancangan semua sampah. Nak tekan pun, tutup TV. Wah, mulailah aku. Eh, dah janji, tutup TV, sayang. Lembut sikit dia. Haa. Baik pergi cek 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 cek. Baik pergi tumpuk sambal. Dan jangan lupa, minggu depan kita ada Dato' Awie. Awie. I love you, Awie. Oh my God. Last week kita ada Mira Filza dan Azhwan Ali. Kita minggu depan kita ada Dato' Awie pula. Alhamdulillah. All the best to you. Dan kira salam kau punya kawan cemolok kau, iaitu Dato' Sri Siti Nurul Izzah dan kawan cemolok kau seorang lagi, Yvi Nurul Izzah dan cekong-kawan cemolok seorang lagi. Siapa lagi, bang? NPR. Hai, aku nak cemolok, Alhamdulillah. NPR tengah tengok ni. Walaupun bukan apa-apa. Dia tengah tengok. Dia tengah sekali petang. Dia 1800 ambil anak ke sekolah. Yes, I love you. Okay, so kita nak ready untuk... Oh, kita kena menyanyi, eh? Yes. Guys, kali ini, kita nak pastikan abang kita akan nyanyi lagu. Lagu yang very dapuri. Okay, sekali lagi lagu ini pada tahun 1996. Okay, lagu ini menjadi Jadi juara lagu, jangan pasang lagi, jangan pasang lagi. Menjadi juara lagu ke-96, AJL yang ke-11. Ketika itu, lagi guys, I want you guys to go and check dekat YouTube. Itu semua, producer masa itu adalah Azwan Ali. Dan jangan lupa guys, kita juga ada AJL. Abang, AJL akan datang abang. Yes, tapi AJL tahun 2020 ni, kabarnya kali ke-34. It's far different. Because the whole concept, the whole dominance, the whole whatever, it's normal like our years. Bukan kata mengutuk ke-tidak. This is a new phase. Betul, lagu baru, very fresh. Cara baru, lantak dia orang. Tapi bila tengok balik, dengar balik lagu ni, memang Papa bijak sekali pilih lagu ni. Kita bukan sesuatu nak promo artis dia ke-tidak. Tapi lagu ni membawa makna kepada D-YS. But I was the producer, you are very right. Yes. And salah satu-satunya producer kat Malaysia yang berjaya bawa Anwar Zain. Yes. Jadi. Model. Model di atas pentas. Ikat dengan tali. Kau mampu. Kau hanya mampu offer ikat tali dengan Pak Zain. Aku Anwar Zain. Okay, jom. Kita nak nyanyi, kalau boleh kamera ke atas. Kita nak pasang. Okay, you maintain, you maintain. Abang maintain, bang. Maintain je tu. Maintain je. Boleh tak disaat penutup ni, Diva? Boleh, bang. Kamer, kau tunjuk aku buat apa pun boleh. Tak tunjuk pun tak apa. Aku nak tunjuk kepada rakyat jelata. Jangan main dulu boleh tak lagu tu. Sebab aku tengah mencari barang aku. Aku lupa cakap Kak Taufik tadi. Okay. Alhamdulillah jumpa. Nak tukar cikgu mata kau tengok. Nak tukar. Ini sebenarnya hiasan dalaman sahaja. You know, nak punya, nak glamour bersama-sama. Padahal tak nampak berhibuti. Betul. Tukar, bang. Tukar. Aku nak tukar. Sebab nanti aku tak nampak lirik dia. Okay. Papa mengapu dulu. Jangan tukar. Okay, guys. Again, so jangan lupa. Minggu depan kita ada Dato' Awie. So, hari ni again, kita sahaja nak mengimbau kenangan bersama-sama dengan Abang Azul Ali. Untuk AJL-AJL pun bulan depan, 9 Februari. So, in fact, bulan depan pun kita akan panggil Sherry Al-Haddad. Ah, I like Sherry. Yes. Sherry! Dan tahun ni, pengacara dia Awal Asyari, Sherry Al-Haddad dan juga Haziq daripada Hot FM. Okay, nice. So, again, thank you everybody. Terus subscribe di Bilik TV. Okay, dan jangan lupa subscribe juga Abang Punya. Diva A. Tersehor. Ah, tujuh aku punya mic prop aku tu. Diva A. Tersehor. Dia punya tagline dia agak berbisa sikit. Markingkan saja. Tapi Diva A tak akan marki A. Tersehor. Lantak kau lah. Okay, the song. Okay, Rene, the song. The song. Tepuk, you all. Okay, saya mulai dulu. Wow. Dalam pertemuan ini, kita terperangkam sudah. Dalam jerat percintaan yang tidak disangkakan. Bolehlah. Ewa. Cepat, 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 cepat. Siapa diriku ini? Engkau juga dihanyikan oleh halis percintaanmu. Come on, everybody sing with us. Tapi apabila aku serah diri Siapakah aku ini? Aku bertanya sendiri Apakah akan terjadi? Apakah kita akan peruskan Di dalam arus percintaan Perlukah kita Untuk berkorban Demi pertahankan Kebahagiaan Jantan, eh? Jantan. Abang, Abang betul kan? Lelaki tak pakai shawl. Oh, no, no, no. Baik, sekali lagi. Dalam Persimpangan diri Ku masih terus menanti Dalam Rasa keharuan Wow, wow. Dimanakah Akhirnya Ya, itu saja Sekarang saja daripada kami Arti Nusa Milik Azwan Haji Ali Lagu ini, Papa Aung Ibaik, tutupan khas Untuk Suami Misali Terumur satu dunia Tersohor Dato' K Oh, Dato' K Lagu ini, Dato' K Semoga Dato' berbahagia dengan Dato' Sri Semoga Bahagia selalu Amin, amin Aku telah jadi lupa Siapa diriku ini Engkau juga dihanyikan Oleh arus pencintamu Like and subscribe Kita jumpa lagi, bye Tapi Tapi Babila aku selanjutnya Siapa Kau akan mencuri Aku Ternyik Apakah Akan Terjadi Terima kasih